Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi meminta OPD yang termasuk dalam mitra kerjanya untuk segera merealisasikan setiap program dan kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2022 ini. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan mengundang dua OPD yang menjadi mitra kerja, yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, bersama seluruh jajaran anggota pada Senin 18 Juli 2022, bertempat di ruang rapat Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Dalam rapat RDP ini membahas mengenai anggaran dari masing-masing OPD, kemudian meminta penjelasan terkait program-program yang sudah terlaksana maupun belum dilakukan. Adapun daya serap kedua dinas tersebut rata-rata ada di angka 38,5 persen. Kepada OPD terkait, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dalam hal ini mendorong setiap kegiatan ataupun program yang sudah dianggarkan di tahun 2022 ini untuk dapat segera direalisasikan. Termasuk dengan PAD yang sangat disoroti oleh Komisi 4 yaitu Dinas Pariwisata, yang target PAD-nya adalah 1 miliar rupiah di tahun 2022 ini, yang masih sangat jauh untuk realisasinya yakni 8,3 persen. Kita minta pada penjelasan kepada dinas yang bersangkutan bahwasannya setiap kegiatan-kegiatan ataupun program yang sudah dianggarkan di tahun 2022 mohon segera direalisasikan termasuk dengan PAD yang tadi yang kita sangat kita soroti oleh teman-teman di Komisi 4 yaitu Dinas Pariwisata yang target daripada PAD ada di angka 1 miliar di tahun 2022 ini sangat jauh panggang dari api mereka hanya bisa mengumpulkan hari ini hanya 8,3 persen berarti jauh kurang daripada 10 persen daripada peningkatan PAD diantaranya ada di Gedung Seginjai, ada di Gedung Museum, kemudian ada di Taman Budaya.